Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya, Sani Insan Muhammadi Insya Allah kita akan membahas tentang materi-materi yang terkait dengan tes awasan kebangsaan Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semua Untuk persiapan tes calon pegawai negeri di tahun 2021 ini Dan materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang nasionalisme Yang mana ini menjadi salah satu dari lima materi pokok yang ada di TWK Supaya tidak terlalu berlama-lama dengan pendahuluan Mari kita mulai Untuk yang baru berkenalan ini sedikit biodata dari saya Nama Sani Insan Muhammadi lahir di Bandung 21 Juni 1980 Berarti sekarang sudah 41 tahun Alhamdulillah sekarang berprofesi sebagai dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Saya menjadi PNS Alhamdulillah di percobaan pertama di tahun 2014 Percobaan pertama ya di usia 34 tahun sebetulnya ya di akhir Karena sebelum jadi dosen saya guru di madrasah Jadi mencoba peruntungan di CPNS ini Di tes CPNS ini di tahun terakhir Di kesempatan terakhir di usia 34 Itu pun di bulan Desember Alhamdulillah bisa diterima di tahun 2015 Dan sekarang mengajar di UIN juga Di mata kuliah pendidikan kewarga negaraan Saya S2 di pendidikan umum Pendidikan umum itu ya mata kuliah yang Apa yang terkait dengan mata kuliah-mata kuliah yang umum Seperti ya PKN, Indonesia dan lain-lain Nah itu mungkin sedikit perkenalan dari saya Mudah-mudahan bisa lebih mengenal Latar belakang saya disini sebagai pemberi materi Baik, apa itu nasionalisme? Nah sebelum masuk ke materi Di antara model-model soal nasionalisme Atau teori Atau materi yang terkait dengan nasionalisme ini Biasanya banyak dikemas dalam bentuk pertanyaan Yang baik itu sifatnya teori dan penerapan Nah yang berkaitan dengan teori Misalnya tentang makna dasar nasionalisme Dalam konteks Indonesia Nasionalisme itu seperti apa? Kemudian Yang kedua tujuan nasionalisme Yang ketiga ciri-ciri nasionalisme seperti apa? Yang keempat bentuk-bentuk nasionalisme Dalam konteks Indonesia Yang kelima relevansi nasionalisme Dengan sila-sila dalam Pancasila Kemudian yang keenam Cara menanamkan nasionalisme dalam konteks teori Yang ketujuh nasionalisme versus ekstremisme Yang kedelapan contoh perilaku nasionalisme Dalam konteks sejarah Indonesia Dan yang kesembilan contoh sikap nasionalisme di saat ini Ini di antara bentuk-bentuk soal yang terkait dengan materi nasionalisme Nah insya Allah semuanya akan dibahas Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat Buat Anda yang akan segera dalam beberapa minggu mungkin ya Terkait dengan tes FNS di tahun ini Selain yang terkait dengan teori Biasanya juga ditanyakan terkait dengan penerapannya Baik itu yang terkait dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari Juga praktek nasionalisme dalam berbagai aspek kehidupan Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk persiapan Anda Mengikuti tes CPNS Terutama di tes wawasan kebangsaan Apa itu nasionalisme? Yang tadi dijelaskan di awal Bahwa di antara soal-soal yang terkait dengan nasionalisme itu Mempertanyakan tentang maknanya Nah tentang makna dasar nasionalisme Setiap ahli memiliki kalimat atau penjelasan yang berbeda Namun sebetulnya kita bisa menemukan garis besarnya Dan memaknai penggunaan kalimat itu sendiri Nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan Untuk mencintai bangsa sendiri Nah ini kalimat yang mungkin bisa dikatakan umum Walaupun bisa jadi setiap definisi itu berbeda Tapi intinya adalah bahwa nasionalisme itu adalah sebuah paham Isme, sebuah isme, sebuah paham Yang mengajarkan untuk mencintai bangsa sendiri Nah mencintai bangsa sendiri ini tentu Sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dipaksakan Ya tidak bisa dipaksakan karena yang namanya cinta kan tidak bisa dipaksakan Cinta itu suatu bentuk perasaan Suatu bentuk kecenderungan hati Tapi tentu bisa diajarkan, bisa diwariskan Maka nasionalisme ini merupakan sesuatu materi pokok Dalam Pancasila Ya dalam materi Pancasila Baik itu di tingkat dasar, menengah, baik itu ataupun di perguruan tinggi Karena kecintaan ini walaupun Dia tidak bisa Tadi dikatakan Misalnya karena ini sebuah perasaan Tidak bisa diajarkan Tetapi bisa di Apa ya Bisa diungkapkan Begitu Bisa di Apa ya namanya Bisa dialirkan Ya walaupun tidak bisa Otomatis Tapi tentu bisa sedikit-sedikit Diajarkan Nah ada dua hal besar yang perlu dipahami Dalam Definisi nasionalisme Yang pertama adalah Nasionalisme sebuah paham Atau sebuah ajaran Jadi memang Isme atau Kecintaan kepada bangsa ini Sesuatu yang sifatnya paham Yang ada di setiap Budaya Ada di setiap Negara Termasuk di Indonesia Nah itu yang pertama Jadi dua hal yang besar yang harus dipahami Bahwa nasionalisme adalah sebuah paham Sebuah isme Sebuah ajaran Yang kedua Nasionalisme mengajarkan seseorang Untuk mencintai Bangsa dan negaranya Sendiri Dan ini sekali lagi Sesuatu yang penting Untuk disampaikan Kepada generasi muda Karena Masa depan Bangsa ini tentu Ada di tangan para pemuda Maka bisa dibayangkan Bagaimana Keadaannya Apabila Para generasi muda ini Tidak mencintai bangsanya Bisa dipastikan Ya tentu masa depan akan Apa ya Masa depan akan suram Jika para generasi muda Tidak mencintai Bangsanya sendiri Walaupun tentu Nanti Bentuk kecintaan ini Sewajarnya Gitu ya Sewajarnya Tidak boleh terjatuh Kepada Paham yang Radikal Atau dalam hal ini Disebutnya Paham yang ekstrim Atau ekstrimisme Sebab ada Nasionalisme Yang Nasionalisme ekstrim Yang mana ini Tidak menjadi Hal-hal yang Bermanfaat Untuk bangsa Malah menjadikan Bumerang Sesuatu yang akan Meruntuhkan Yang akan Mengurangi Baiknya Suatu Paham ini Jadi Paham Nasionalisme ini Sesuatu yang Harus diajarkan Tetapi tentu Jangan sampai terjatuh Kepada ekstrimisme Menganggap Negara Bangsa Ini Paling Baik Dan Merendahkan Bangsa Yang lain Atau Menganggap Bangsa Dan Negara Kita ini Paling Benar Dan Menyalahkan Bangsa Yang lain Tidak seperti itu Sebab Kalau kita Kaitkan dengan Agama pun Bahwa Kita Diajarkan Untuk Cinta Kepada Bangsa Cinta Kepada Negeri Sendiri Karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menciptakan Kita bersuku-suku Bangsa-bangsa Tapi Tidak Untuk Saling Menjatuhkan Tidak Untuk Saling Mengunggulkan Diri Sendiri Tetapi Untuk Saling Mengenal Dan Berbagi Tentu Dengan Berbagi Akan Mendapatkan Ilmu Akan Mendapatkan Manfaat Dari Interaksi Antara Suku Bangsa Itu Jadi Nasionalisme Disini Adalah Suatu Faham Dan Faham Ini Tentu Tidak Bertentangan Dengan Agama Karena Pancasila Itu Sendiri Berdasar Agama Di Sila Pertama Dan Yang Kedua Faham Isi Dari Faham Yang Adalah Ajaran Untuk Mencintai Bangsa Dan Negara Sendiri Itu Makna Dasar Nasionalisme Sedangkan Menurut Para Ahli Misalnya Hans Kohn Dia Menjelaskan Bahwa Nasionalisme Adalah Formalisasi Atau Pembentukan Bentuk Dan Rasionalisasi Dari Kesadaran Nasional Berbangsa Dan Bernegara Sendiri Jadi Setiap Bangsa Punya Kesadaran Nasional Bahwa Mereka Merupakan Suatu Bangsa Bahwa Mereka Memiliki Suatu Negara Yang Berbeda Terpisah Dari Negara Negara Yang Lain Nah Faham Atau Formalisasi Dan Rasionalisasi Dari Kesadaran Ini Disebut Dengan Nasionalisme Itu Menurut Kohn Sedangkan Menurut Smith Nasionalisme Adalah Suatu Gerakan Ideologis Yang Digunakan Untuk Meraih Dan Memelihara Persatuan Jadi Gerakan Ideologis Berarti Suatu Ide Suatu Ideologi Yang Diajarkan Untuk Memelihara Persatuan Jadi Tidak Lain Bahwa Tujuan Dari Nasionalisme Ini Adalah Untuk Menjaga Keutuhan Menjaga Persatuan Bangsa Bukan Untuk Memecah Belah Kemudian Pendapat Yang Ketiga Misalnya Eb Baurel Dia Mengatakan Bahwa Nasionalisme Ini Adalah Rasa Cinta Kepada Wilayah Dan Bahasa Baik Itu Oleh Perseorangan Atau Oleh Sekolompok Orang Tentu Perseorangan Orang Yang Tinggal Di Wilayah Tersebut Walaupun Bukan Hanya Terbatas Pada Yang Tinggal Bisa Jadi Kalau Seseorang Misalnya Keturunan Atau Tinggal Di Wilayah Yang Lain Tapi Dia Berasa Dari Suatu Wilayah Suatu Daerah Dari Indonesia Misalnya Tapi Tinggal Di Wilayah 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 Yang Lain Di Negara Yang Lain Ketika Rasa Cinta Kepada Wilayah Dan Bahasa Ini Ada Maka Orang Tersebut Bisa Dianggap Memiliki Nasionalisme Rasa Cinta Kepada Wilayah Itu Menurut Ahli Selanjutnya Tujuan Nasionalisme Tujuan Nasionalisme Ini Adalah Menumbuhkan Dan Meningkatkan Rasa Cinta Terhadap Bangsa Negara Serta Tanah Air Jadi Kenapa Nasionalisme Ini Penting Karena Memiliki Tujuan Untuk Menumbuhkan Meningkatkan Rasa Cinta Jangan Sampai Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Dalam Arti Kita Tinggal Di Negara Ini Tapi Kita Membenci Negara Ini Tentu Kalaupun Ada Ketidak Adilan Bukan Negaranya Yang Dibenci Bukan Bangsanya Tetapi Oknum Yang Mungkin Yang Harus Mendapatkan Perlakuan Yang Sesuai Dengan Kezolimannya Atau Dengan Ketidakadilannya Tujuan Nasionalisme Yang Kedua Adalah Membangun Sebuah Hubungan Yang Harmonis Dan Rukun Antara Masyarakat Dan Individu Lainnya Karena Tadi Sudah Disebutkan Juga Dalam Pendapat Para Ahli Bahwa Nasionalisme Itu Adalah Paham Untuk Meraih Kesatuan Persatuan Maka Di antara Tujuan Nasionalisme Adalah Membangun Hubungan Harmonis Dan Rukun Baik Itu Antar Masyarakat Ataupun Antar Individu Apalagi Kalau dalam Konteks Keindonesiaan Yang Berbineka Tunggal Ika Yang Berbeda-beda Baik Itu Dari Aspek Suku Bahasa Tradisi Wilayah Yang Sangat Luas Terpisah Oleh Lautan Berbedakan Dengan Negara-negara Yang Sifatnya Daratan Kalau Negara Lautan Antara Satu Pulau Dengan Pulau Yang Lain Bisa Jadi Memiliki Identitas Tradisi Yang Berbeda Orang Jawa Misalnya Dengan Orang Papua Dilihat Dari Warna Kulit Berbeda Bahasa Daerah Berbeda Kemudian Hal-hal Yang Lain Banyak Perbedaannya Tetapi Dengan Nasionalisme Yang Diajarkan Atau Paham Yang Diajarkan Ini Diharapkan Terbangun Sebuah Hubungan Harmonis Dan Rukun Baik Itu Antara Masyarakat Ataupun Antara Individu Tujuan Nasionalisme Yang Ketiga Adalah Membangun Dan Mempererat Sebuah Tali Persaudaraan Antara Sesama Warga Masyarakat Di Sebuah Negara Jadi Ini Mempererat Tali Persaudaraan Bahwa Walaupun Berbeda Beda Tapi Hakikatnya Kita Terikat Oleh Sebuah Ikatan Kesamaan Yaitu Sama-sama Bersaudara Karena Tinggal Di Suatu Wilayah Yang Sama Berasa Dari Nenek Moya Yang Sama Juga Memiliki Latar Belakang Perjuangan Yang Sama Tujuan Nasionalisme Yang Ketiga Yaitu Berusaha Untuk Menubuhkan Semangat Untuk Bisa Rela Berkorban Demi Bangsa Negara Serta Tanah Air Jadi Ini Tujuan Agar Rakyat Itu Atau Kita Ini Memiliki Semangat Untuk Berkorban Mendahulukan Kepentingan Bersama Daripada Kepentingan Pribadi Atau Kelompok Nah Ini Yang Diharapkan Dari Nasionalisme Ini Jadi Ada Semangat Untuk Rela Berkorban Bagi Sesama Bagi Orang Lain Bagi Keadilan Nah Ini Tujuan Dari Nasionalisme Jadi Ketika Misalnya Apa Kita Memiliki Kepentingan Pribadi Kepentingan Kelompok Tapi Ada Kepentingan Lain Yang Lebih Besar Yaitu Kepentingan Bangsa Dan Negara Maka Kita Diharapkan Untuk Mendahulukan Kepentingan Bangsa Negara Serta Tanah Air Dibanding Kepentingan Pribadi Pribadi Atau Kelompok Kelompok Dan Ini Sudah Dicotohkan Oleh Para Pejuang Para Pahlawan Dahulu Yang Mana Mereka Relak Untuk Berkorban Mengorbankan Mengenyampingkan Kepentingan Dan Keselamatan Diri Sendiri Untuk Kepentingan Banyak Hal Banyak 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 Di antara Para Pahlawan Yang Misalnya Relak Untuk Ditangkap Dipenjara Demi Mempertahankan Apa Demi Mempertahankan Perjuangan Idealisme Membangun Negara Itu ya Yang Baru Berdiri Kita Mengenal Misalnya Duru Para Pelajar Di Belanda Seperti Muhammad Hatta Dan Kawan-kawan Juga Relak Ber Berdarah Darah Begitu Kemudian Masuk Penjara Ditangkap Oleh Belanda Di sana Di negaranya Jadi Di Belanda Ketika Menyebarkan Ide-ide Tentang Persatuan Indonesia Ide-ide Tentang Kemerdekaan Demikian Juga Di Indonesia Soekarno Misalnya Presiden Soekarno Sebelum Jadi Presiden Bahkan Sesudah Jadi Presiden Pun Ya Seperti Itu Ya Relak Mengorbankan Diri Untuk Idealisme Begitu Juga Pahlawan Pahlawan Yang Lainnya Baik Itu Dari Kalangan Para Ulama Misalnya Kayi Haji Hashim As'ari Kemudian Ahmad Dahlan Ya Pendiri NU Pendiri Muhammadiyah Itu kan Relak Mengorbankan Diri Ya Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Ini Tidak Lain Ini Adalah Untuk Menjaga Keutuhan Persatuan Bangsa Bukan Untuk Mendahulukan Kepentingan Pribadi Mungkin Kalau Kepentingan Pribadi Ya Lebih Baik Mencari Keselamatan Saja Untuk Diri Dibanding Mengorbankan Diri Untuk Kepentingan Orang Lain Tapi Karena Nasionalisme Sudah Tertanam Dan Sudah Ada Jiwa Atau Semangat Untuk Mengorbankan Kepentingan Diri Demi Kepentingan Yang Lebih Besar Maka Maka Mereka Menjadi Sosok-sosok Yang patut Kita Tiru Dan Kita Contoh Kemudian Tujuan Nasionalisme Yang Selanjutnya Adalah Untuk Menjaga Sebuah Negara Bangsa Serta Tanah Air Dari Serangan Para Musuh Yang Mengancam Negara Baik Itu Dari Luar Negeri Maupun Dari Dalam Negeri Jadi Ini Ketahanan Nasional Di Antara Tujuan Nasionalisme Adalah Agar Kita Memiliki Semangat Untuk Menolak Untuk Melawan Serangan Dari Musuh Baik Musuh Dari Dalam Ataupun Musuh Dari Luar Yang Terakhir Tujuan Nasionalisme Adalah Upaya Untuk Menghilangkan Dan Menghaputkan Ekstremisme Atau Tuntutan Yang Berlebih Dari Warga Negara Atau Masyarakat Kepada Pemerintah Jadi Ini Agar Tidak Terjadi Adanya Apa Adanya Faham Paham Yang Ekstrim Jadi Rakyat Rakyat Atau Warga Negara Menuntut Kepada Pemerintah Lebih Dari Yang Seharusnya Lebih Dari Yang Seharusnya Padahal Kan Yang Semestinya Kita Tidak Mempertanyakan Apa Yang Sudah Negara Ini Berikan Kepada Kita Tapi Kita Menanyakan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Bangsa Ini Seperti Yang Mengutip JFK John F. Kennedy Presiden Amerika Jadi Intinya Inilah Di antara Tujuan-tujuan Nasionalisme Yaitu Untuk Menumbuhkan Rasa Cinta Menumbuhkan Hubungan Yang Harmonis Antara Masyarakat Membangun Tari Persadaraan Yang Lebih Erat Dari Unsur-unsur Bangsa Ini Juga Untuk Menjaga Negara Ini Agar Tetap Eksis Menangkah Serangan-serangan Dari luar Dan Untuk Menghapus Paham-paham Ekstrim Yang Mengancam Bangsa Ini Selanjutnya Ciri-ciri Nasionalisme Di antara Ciri-ciri Nasionalisme Adalah Adanya Sebuah Kesatuan Dan Persatuan Sebuah Bangsa Jadi Ciri Nasionalisme Adalah Bersatu Rakyat Dan Masyarakat Itu Bersatu Yang Kedua Adanya Sebuah Organisasi Yang Memiliki Bentuk Modern Dan Memiliki Sifat Nasional Nah Ini Seperti Awal Dahulu Ide Kebangsaan Ide Kebangsaan Indonesia Muncul di Awal Abad 20 Diawali Dengan Munculnya Syarikat Dagang Islam Yang Berubah Menjadi Syarikat Islam Dengan Tokohnya Haji Umar Said Cokro Aminoto Itu Tokohnya Bukan Pendirinya Kalau Pendirinya Haji Salman Hudi Nah Haji Umar Said Cokro Aminoto Ini kan Menjadi Guru Bangsa Ada Filmnya Guru Bangsa Jadi Beliau Mengubah Mengubah Syarikat Dagangan Islam Menjadi Syarikat Islam Untuk Melahirkan Untuk Menyebarkan Ide-ide Kemerdekaan Kepada Masyarakat Makanya Bersifat Modern Dan Memiliki Sifat Nasional Karena Anggota Anggotanya Bukan Hanya Yang Ada Di Jawa Kan Apa Syarikat Islam Ini Muncul Di Solo Ya Awalnya Ya Muncul Di Jawa Tetap Para Pedagang Tetapi Para Anggotanya Bukan Hanya Dari Jawa Bahkan Cabangnya Sampai Hampir Di Seluruh Wilayah Indonesia Sekarang Ya Kalau dulu Kan Belum Ada Negara Indonesia Hanya Negara Negara Wilayah Wilayah Yang Terpisah Karena Dijajah Oleh Belanda Nah Ketika Muncul Ide Kebangsaan Ini Tentu Ini pun Ide Yang Bukan Muncul Dari Ruang Kosong Ini Hasil Dialektika Hasil Berfikir Hasil Apa Namanya Hasil Pemikiran Hasil Interaksi Juga Hasil Membaca Dari Berbagai Referensi Selanjutnya Ciri Nasionalisme Adalah Adanya Sebuah Perjuangan Yang Dilakukan Dan Memiliki Sifat Nasional Jadi Jadi Ada Bentuk Konkret Bukan Hanya Ide Kesatuan Bukan Hanya Mewujud Dalam Organisasinya Saja Tetapi Ada Perjuangan Yang Dilakukan Yang Selanjutnya Ciri Nasionalisme Adalah Bertujuan Mendirikan Dan Memerdekakan Sebuah Negara Yang Merdeka Dan Menjadikan Kekuasaan Berada Di Tangan Rakyat Jadi Di Antara Ciri Nasionalisme Adalah Rakyat Merasa Ikut Andil Dalam Negara Sehingga Kekuasaan Itu Hakikatnya Berada Di Tangan Rakyat Sebagai Dia Yang Tinggal Di Negara Ini Jadi Para Pemimpin Pemerintah Itu Kan Mandataris Istilahnya Penerima Mandat Dari Rakyat Sedangkan Yang Memegang Kekuasaan Hakikatnya Adalah Rakyat Walaupun Tentu Ini Tidak Berketangan Juga Dengan Bahwa Pemegang Kekuasaan Itu Ya Pengatur Kekuasaan Itu Ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Disini Maksudnya Bahwa Demokrasi Ciri Nasionalisme Adalah Adanya Semangat Yang Muncul Dari Rakyat Lalu Yang Terakhir Ciri Nasionalisme Lebih Mementingkan Pikiran Sehingga Pendidikan Berperan Penting Dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Negara Jadi Yang Disebarkan Dalam Nasionalisme Ini Karena Tujuannya Adalah Menumbuhkan Rasa Cinta Keterikatan Kita Kepada Wilayah Bangsa Dan Negara Maka Yang Lebih Penting Adalah Tersebarnya Ide Itu Sehingga Karena Tujuannya Penyebaran Ide Maka Media Yang Paling Penting Dianggap Paling Penting Adalah Pendidikan Karena Semakin Cerdas Masyarakat Maka Kecintaan Yang Kepada Negeri Ini Tentu Akan Semakin Besar Maka Ciri Nasionalisme Adalah Corak Terpelajarnya Jadi Nasionalisme Ini Muncul Dahulu Juga Dari Tokoh Bapak Bangsa Yang Berpendidikan Tidak Mengarah Ke Satu Pihak Sebetulnya Tapi Ide Ini Akumulasi Dari Pikiran Pikiran Maju Orang Yang Berpikir Jadi Misalnya Organisasi Organisasi Yang Awal Tadi Baik Itu Dari Mulai Organisasi Syarikat Islam Muhammadiyah Budi Utomo Persatuan Islam Bahkan Muncul Juga Partai Nasionalis Indonesia Misalnya PNI Partai Masyumi Dan Lain-lain Ini Kan Atau Indis Parti Perkumpulan Indonesia Bukan Perkumpulan Perkumpulan Indonesia Yang Didirikan Oleh Mohamad Hatta Di Belanda Ini Muncul Dari Orang-orang Yang Terpelajar Sehingga Pendidikan Menjadi Poin Yang Sangat Penting Dalam Nasionalisme Karena Penyebaran Ide Rasa Cinta Itu Kan Muncul Tidak Tiba-tiba Jadi Melalui Interaksi Yang Panjang Interaksi Yang Panjang Ini Dilakukan Melalui Media Lembaga Pendidikan Makanya Di antara Apa ya Saluran Yang digunakan Untuk menyebarkan Nasionalisme Ini Adalah Melalui Mata pelajaran Mata pelajaran Umum Yang Sudah Ada Sejak SD SMP SMA Bahkan Di perguruan Tinggi Jadi Untuk Orang Yang Faham Tidak Akan Ada Pertanyaan Kenapa PPKN Pancasila Dan Keluarga Negaraan Ini Setiap Tahun Saja Ada Di SD Di SMP SMA Bahkan Perguruan Tinggi Ada Nah Ini Tidak Perlu Dipertanyakan Kenapa Sebagai Tujuan Dari Penyebaran Paham Nasionalisme Ini Bukan Untuk Bukan Pada Aspek Peningkatan Kecerdasan Tetapi Peningkatan Rasa Cinta Jadi Yang Dijadikan Tujuan Adalah Afektifnya Bukan Kognitifnya Jadi Kenapa Ada dari SD SMP SMA Bahkan Perguruan Tinggi Karena Tujuannya Bukan Untuk Atau Pada Aspek Kognitifnya Tetapi Pada Aspek Afektifnya Bagaimana Rasa Cinta Ini Tumbuk Maka Di setiap Level Pendidikan Ada Terus Menerus Walaupun Yang Diajarkan Itu Itu Saja Kenapa Itu Itu Saja Sebab Satu Misinya Menimbulkan Rasa Cinta Kepada Bangsa Dan Negara Ini Nah Nah Itu Ciri Nasionalisme Selanjutnya Bentuk Bentuk Nasionalisme Ada 6 Bentuk Yang pertama Nasionalisme Kewarga Negaraan Yang kedua Nasionalisme Etnis Yang ketiga Nasionalisme Romantik Atau organik Atau identitas Yang keempat Nasionalisme Budaya Yang kelima Nasionalisme Kenegaraan Dan yang Keenam Nasionalisme Agama Nah Ada Apa Ada Yang mirip-mirip Keluarga Negaraan Kenegaraan Ini akan Dijelaskan Selanjutnya Nasionalisme Kewarga Negaraan Yang pertama Nasionalisme Kewarga Negaraan Nasionalisme Kewarga Negaraan Biasa Disebut Juga Dengan Nasionalisme Sipil Jadi Nasionalisme Yang Ada Pada Sipil Pada Warga Negara Nasionalisme Kewarga Negaraan Yalah Bentuk Nasionalisme Dimana Negara Memiliki Kebenaran Politik Dari Keikut Sertaan Rakyat Kehendak Rakyat Atau Perwakilan Politik Nah Garis Besar Dari Isi Dari Nasionalisme Kewarga Negaraan Adalah Unsuri Rakyat Sangat Dijunjung Tinggi Posisinya Penentuan Strategi Negara Dan Pemerintahan Dilakukan Oleh Rakyat Sebagai Unsur Utama Aktivitas Politik Menjadi Wadah Rakyat Mempengaruhi Kebijakan Nah Ini Nasionalisme Kewarga Negaraan Jadi Kata Kuncinya Atau Garis Besar Isinya Adalah Bahwa Unsur Rakyat Ini Memiliki Posisi Yang Sangat Penting Dan Dijunjung Tinggi Selanjutnya Nasionalisme Etnis Nasionalisme Etnis Atau Nasionalisme Kebudayaan Adalah Kebanggaan Dan Semangat Mempertahankan Bangsa Dan Negara Yang Berasal Dari Konteks Kedaerahan Dan Menganggap Bahwa Budaya Atau Etnis Yang Ada Bentuk Paling Sederhana Dari Nasionalisme Itu Sendiri Jadi Nasionalisme Etnis Ini Bersumber Dari Budaya Atau Etnis Masing-masing Yang Selanjutnya Budaya Dan Etnis Ini Menumbuhkan Kebanggaan Dan Semangat Untuk Mempertahankan Jadi Kalau ada Suku Sunda Suku Jawa Betawi Misalnya Atau Papua Atau Dayak Misalnya Maka Itu Disebutnya Nasionalisme Etnis Jadi Semuanya Memiliki Kecintaan Terhadap Etnis Sendiri Sendiri Tetapi Tentu Dalam Bingkai Bahwa Etnis Etnis Itu Tinggal Di Wilayah Indonesia Dan Berada Di Bawah Payung Nasionalisme Indonesia Payung Nasionalisme Yang Lebih Besar Makanya Tenggak Dari Nasionalisme Ini Kan Sumpah Pemuda 1928 Yang Mana Pada Saat Itu Para Pemuda Dari Berbagai Wilayah Yang Berbeda Yang Dibayangkan Seperti Sekarang Yang Sangat Mudah Untuk Berkomunikasi Dari Berbagai Wilayah Yang Jauh Dahulu Ini Sesuatu Yang Sangat Berprestasi Ketika Para Pemuda Berkumpul Di Suatu Tempat Kemudian Mengikrarkan Sumpah Pemuda Ada yang Dari Sumatera Dari Kalimantan Dari Sulawesi Berkumpul 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 Semuanya Ini Kan Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Sekarang Di Era Teknologi Informasi Sangat Mudah Untuk Mengumpulkan Banyak Orang Atau Menyebarkan Informasi Dan Ide Ke Sebanyak Banyaknya Hayak Nah Di Masa Itu Sangat Sulit Maka Ketika Muncul Sumpah Pemuda Di Tanggal 28 Oktober 19 28 Ini Adalah Prestasi Yang Sangat Besar Apalagi Kalau Dilihat Dari Isi Sumpah Pemudanya Yang Mengatakan Yang Menyatakan Bahwa Kami Putra-putri Indonesia Berbangsa Satu Bangsa Indonesia Kemudian Yang Kedua Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia Dan Yang Menarik Di Poin Yang Ketiga Menjunjung Bahasa Persatuan Ya Ingat Ya Bukan Sumpah Pemuda Itu Yang Ketiga Bukan Berbahasa Satu Tapi Menjunjung Bahasa Persatuan Yaitu Bahasa Indonesia Karena Itulah Adanya Kesadaran Etnis Adanya Nasionalisme Etnis Yang Semuanya Mencintai Budaya Sendiri Mencintai Bahasa Sendiri Tetapi Tidak Melanggar Atau Tidak Bertentangan Dan Tidak Merendahkan Dan Tetap Berada Dalam Binkai Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Nasionalisme Etnis Ini Menghadapi Tantangan Yaitu Apabila Tidak Dikelola Dengan Baik Oleh Pemerintah Bersama Dengan Masyarakat Maka Nasionalisme Etnis Ini Akan Mengakibatkan Disintegrasi Atau Perpecahan Karena Adanya Sikap Etnocentrisme Nah Nanti Akan Dijelaskan Apa Itu Etnocentrisme Etnocentrisme Ya Salah Satu Faham Radikal Juga Tapi Terkait Dengan Etnik Jadi Tantangannya Adalah Pengelolaan Management Untuk Nasionalisme Etnis Ini Harus Mumpuni Sehingga Rakyat Antara Satu Suku Bangsa Satu Masyarakat Dengan Masyarakat Yang Lainnya Tidak Terjadi Disintegrasi Begitu Selanjutnya Nasionalisme Romantik Atau Organik Atau Identitas Bentuk Nasionalisme Ini Adalah Negara Memiliki Kebenaran Politik Secara Organik Yakni Berupa Hasil Dari Suatu Bangsa Atau Ras Menurut Semangat Yang Dihimpun Oleh Identitas Tertentu Jadi Ya Ini Sifatnya Ke Masa Lalu Begitu Ya Ke Masa Lalu Melihat Ke Masyarakat Kita Masing Masing Ya Jadi Disini Disebutkan Negara Memiliki Kebenaran Politik Secara Organik Secara Organik Jadi Melihat Ke Dalam Jadi Memiliki Kebenaran Politik Karena Memiliki Unsur Kesejarahan Ya Bahwa Bangsa Ini Adalah Hasil Dari Kumpulan Bangsa Bangsa Atau Ras Yang Memiliki Semangat Dihimpun Oleh Identitas Tertentu Jadi Identitas Beda-beda Di Indonesia Banyak Banyak Suku Bangsa Tapi Semuanya Mengaku Memiliki Semangat Yaitu Untuk Menjadi Satu Bangsa Indonesia Nah Ada Tiga Nilai Terkait Dengan Nasionalisme Romantik Atau Organik Ini Yang Pertama Yaitu Keinginan Dan Kesadaran Mencitai Negaranya Karena Adanya Perenungan Masyarakat Tentu Jadi Keinginan Kesadaran Ini Muncul Akibat Dari Perenungan Selanjutnya Nilai Yang Kedua Suatu Masyarakat Terlebih Dahulu Bersepakat Mengenai Nilai Yang Dijiwai Bersama Nilai Pertama Itu Jadi Disepakati Sifatnya Disepakati Kalau Yang Pertama Adanya Perenungan Dari Masyarakat Tentu Jadi Dari Satu Pihak Satu Golongan Kemudian Diterima Oleh Yang Lain Kemudian Nilai Yang Ketiga Dari Nasionalisme Romantik Adalah Adanya Aktor Masyarakat Yang Bergerak Menjadi Penyemat Semangat Jadi Bukan Hanya Tugas Para Pemimpin Mungkin Disini Ada Aktor Yang Turut Terlibat Dalam Penyebaran Ide Kenasionalisme Selanjutnya Nasionalisme Budaya Bentuk Nasionalisme Budaya Adalah Negara Memiliki Kebenaran Politik Yang Berasa Dari Budaya Bersama Dan Bukan Dari Sifat Keturunan Seperti Ras Warna Kulit Dan Lain Lain Jadi Secara Budaya Nasionalisme Budaya Ini Berarti Bahwa Negara Punya Kebenaran Politik Yang Hal Ini Bersumber Dari Budaya Bersama Budaya Adalah Cara Hidup Yang Berkembang Dan Dimiliki Oleh Sekelompok Orang Yang Diwariskan Turun Menurun Pola Perlaku Yang Disepakati Bersama Sebagai Kebiasaan Yang Dilakukan Berulang Ulang Di Budaya Perbuatan Kemudian Terus Menerus Berulang Ulang Dilakukan Oleh Suatu Bangsa Suatu Wilayah Maka Kebiasaan Yang Berulang Ulang Ini Disebut Sebagai Nasionalisme Budaya Selanjutnya Nasionalisme Kenegaraan Bentuk Nasionalisme Kenegaraan Yalah Masyarakat Memiliki Perasaan Nasionalistis Yang Kuat Dan Diberi Keutamaan Mengatasi Hak Universal Dan Kebebasan Nasionalisme Kenegaraan Juga Sering Berhubungan Dengan Nasionalisme Etnis Garis Besarnya Nasionalisme Kenegaraan Menekankan Pada Upaya Mengatasi Kebebasan Tanpa Bertanggungjawab Dan Juga Hak Universal Yang Kedua Memberikan Akses Kepada Negaranya Tetapi Bukan Berupa Akses Kebebasan Yang Memunculkan Kecarut Marutan Tatanan Kenegaraan Jadi Nasionalisme Kenegaraan Ini Dimiliki Oleh Rakyat Kemudian Diberikan Kepada Pemimpin Begitu ya Untuk Diakses Untuk Diurus Dengan Sebaik-baiknya Ya Walaupun Biasanya Ya Karena Sama-sama Manusia Itu ya Bisa jadi Ada Kepentingan Pribadi Yang Lebih Didahulkan Begitu Ada Penyimpangan Penyimpangan Yang Selanjutnya Adalah Nasionalisme Agama Bentuk Nasionalisme Agama Yalah Negara Memiliki Legitimasi Politik Dari Adanya Persamaan Agama Ya Ini Banyak Di Wilayah Di Dunia Yang Bahwa Apa Bahwa Nasionalisme Ini Muncul Akibat Dari Persamaan Agama Nasionalisme Agama Negara Dalam Nasionalisme Agama Negara Memiliki Kewenangan Dalam Melakukan Arahan Dan Penyadaran Terhadap Semua Pemeluk Agama Mengenai Rasa Cinta Kepada Tanah Air Relevansi Selanjutnya Relevansi Nasionalisme Dengan Pancasila Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Nasionalisme Ini Sifatnya Umum Bukan Hanya Indonesia Walaupun Tadi Saya Sebutkan Lebih Banyak Contoh Indonesia Tapi Secara Umum Nasionalisme Ini Ada Di Seluruh Negara Ada Di Seluruh Budaya Relevansinya Dengan Pancasila Adalah Bahwa Nasionalisme Ini Telah Tertuang Dalam Peristiwa Sumpah Pemuda Pada Tanggal 28 Oktober 1928 Jadi Nasionalisme Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Bukan Sesuatu Yang Baru Di Indonesia Karena Ada Muncul Sejak Sebelum Sebelum Proklamasi Tahun 1945 Jadi Sejak Awal Abad 20 Sebetulnya Dengan Munculnya Organisasi Kebangsaan Dan Puncaknya Di Sumpah Pemuda Maka Sebetulnya Nasionalisme Ini Sesuatu Yang Tidak Bertentangan Dengan Pancasila Jadi Sangat Relepan Yang Mana Di Sumpah Pemuda Itu Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bertanah Air Satu Dan Menjunjung Bahasa Persatuan Ini Yang dimaksud Bahasa Satu Itu Bahasa Nasional Walaupun Bahasa Bahasa Daerah Masih Diakui Sangat Diakui Cuma Menjunjung Bahasa Persatuan Jadi Ada Bahasa Bahasa Yang Dianggap Sebagai Bahasa Pemersatu Atau Bahasa Yang Umum Digunakan Nah Bahasa Persatuan Ini Juga Bukan Bahasa Yang Dipaksakan Oleh Satu Pihak Sebab Ini Sudah Languap Parol Jadi Suatu Bahasa Yang Walaupun Asalnya Dari Salah Satu Suku Di Riau Di Sumatera Tetapi Bahasa Indonesia Ini Menjadi Bahasa Yang Digunakan Oleh Banyak Orang Bahkan Sampai Seluruh Indonesia Padahal Saat itu Indonesianya Belum Ada Tapi Penggunaan Bahasa Ini Sudah Digunakan Secara Masif Dan Puncak 1928 Dijunjung Sebagai Bahasa Persatuan Selanjutnya Hal ini Menandakan Bahwa Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Menjunjung Tinggi Nilai Nasionalisme Karena Pancasila Yang Mengandung Nasionalisme Dalam Pemukaan Undang Undang Dasar 1945 Juga Ditekankan Jika Indonesia Yang Mencintai Negaranya Bahwa Indonesia Itu Warga Negaranya Dituntut Untuk Mencintai Negaranya Dan Negara Ini Juga Ditetapkan Dalam Konstitusinya Turut Serta Dalam Ketertibaan Dunia Nah Setelah Indonesia Merdeka Nilai Nasionalisme Dituangkan Pada Pancasila Dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Jadi Nilai Yang Tadi Begitu Ya Ini Menjadi Nilai Yang Hidup Karena Dituangkan Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang Undang Dasar Ya Pancasila Itu Ada Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Ada Dalam Prenggul Nah Disana Ada Nilai Ketuhanan Nilai Universalisme Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Musyawarah Nilai Keadilan Itu Semuanya Sudah Tertuang Sudah Tertuang Dalam Undang Undang Dan Pancasila Jadi Nasionalisme Ini Sesuatu Yang Sangat Relepan Dengan Pancasila Nah Terutama Dengan Silah Ketiga Yang Mana Silah Ketiga Persatuan Indonesia Itu Menjadi Titik Temu Begitu Dari Ide Nasionalisme Kan Indonesia Punya Ide Pancasila Kemudian Dari Luar Ada Ide Nasionalisme Apakah Keduanya Bertentangan Tidak Tetapi Memiliki Satu Sisi Yang Relevan Terutama Di Sisi Silah Ketiga Dalam Konstitusi Jadi Pancasila Dan Nasionalisme Di Satu Sisi Yang Sama Diharapkan Mampu Menempatkan Persatuan Dan Kesatuan Serta Kepentingan Dan Keselamatan Bangsa Dan Negara Sebagai Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan Juga Sanggup Membelak Kepentingan Negara Dan Bangsa Apabila Diperlukan Yang Ketiga Relevansi Silah Ketiga Dengan Nasionalisme Adalah Mengembangkan Rasa Cinta Kepada Tanah Air Indonesia Yang Keempat Mengembangkan Rasa Kebanggaan Berkebangsaan Dan Bertanah Air Indonesia Kemudian Yang Kelima Memelihara Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Yang Kenam Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bineka Tunggal Ika Dan Yang Ketujuh Memajukan Pergaulan Demi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Jadi Pergaulan Dengan Sesama Anak Bangsa Juga Pergaulan Dengan Bangsa Bangsa Yang Lain Nah Ini Diharapkan Bisa Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Indonesia Bagaimana Nasionalisme Itu Ditanamkan Nasionalisme Dapat Diterapkan Dalam Berbagai Aspek Dan Lingkungan Kehidupan Antara Lain Kehidupan Sekolah Kehidupan Masyarakat Kehidupan Bangsa Dan Negara Semuanya Bisa Dimasukkan Ide-ide Nasionalisme Nah Nah Di antara Strategi Atau Cara Yang Dapat Digunakan Untuk Menyebarkan Menanamkan Nasionalisme Yang Pertama Memasukkan Nasionalisme Dalam Pelajaran Di Sekolah Maupun Di Perkuliahan Ini Sudah Dilakukan Sejak Level SD Sampai Perjualan Tinggi Ada Pancasila Mata Kuliah Mata Pelajaran Pancasila Dan Kewarga Negaraan Seperti Tadi Sudah Disebutkan Targetnya Tujuannya Bukan Untuk Ya Bukan Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Tetapi Untuk Meningkatkan Kemampuan Afektif Jadi Yang Ditumbukan Adalah Rasa Cintanya Bukan Penambahan Ide Walaupun Tentu Bisa Bisa Jadi Untuk Di Masa Yang Kini Karena Perubahan Zaman Di Masa Yang Akan Datang Nasionalisme Ini Perlu Ditampilkan Dalam Bentuk Bentuk Yang Relevan Dengan Kondisi Zaman Selanjutnya Cara Menenapkan Nasionalisme Adalah Dengan Memberikan Teladan Kepada Masyarakat Melalui Kepemimpinan Pejabat Pemerintah Ini Tentu Karena Nasionalisme Adalah Ide Nasionalisme Adalah Apa Target Jualan Atau Proyek Pemerintah Maka Tentu Yang Harus Pertama Kali Memberi Teladan Adalah Kepemimpinan Para Pejabat Itu Sendiri Yang Ketiga Cara Menanamkan Nasionalisme Adalah Mendorong Pelaku Usaha Misalnya Mendorong Pelaku Usaha Untuk Melalui Pelatiha Dan Pembinaan Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dalam Negeri Jadi Ketika Kualitas Kita Dibandingkan Dengan Kualitas Barang Dari Luar Seringkali Kita Minder Padahal Seharusnya Di Antara Ciri Nasionalisme Adalah Ketika Kita Lebih Memajukan Bangsa Kita Sendiri Dibanding Bangsa Asing Nah Ini Tentu Menjadi Sesuatu Tantangan Yang Berat Di Saat Sekarang Karena Banyak Orang Yang Lebih Bangga Hidup Lebih Bangga Dengan Gaya Hidup Seperti Panutannya Baik Itu Baju Jalan Pakaian Dan Lain Ketiga Mendorong Pelaku Usaha Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dalam Negeri Jadi Kualitas Kontrolnya Harus Lebih Baik Kalau Bisa Lebih Baik Dari Negara Luar Sehingga Rakyat Masyarakat Ketika Membutuhkan Barang Ketika Membutuhkan Sesuatu Tidak Mengandalkan Import Tetapi Kita Apa Ya Kita Mendaya Gunakan Apa Yang Ada Di Tanah Kita Sendiri Di Tangan Kita Sendiri Adapun Hasil Budidaya Kita Hasil Kreativitas Kita Bermanfaat Untuk Orang Lain Misalnya Dalam Hal Usaha Tadi Maka Itu Bonusnya Tidak Masalah Begitu Ya Yang Penting Adalah Rakyat Mencintai Produk Dalam Negeri Kemudian Bisa Juga Dengan Cara Menayangkan Acara Acara Televisi Yang Dapat Meningkatkan Semangat Nasionalisme Nah Selanjutnya Adalah Nasionalisme Versus Ekstremisme Jadi Ada Paham-paham Yang Awalnya Sama Gitu Ya Dasarnya Adalah Nasionalisme Tetapi Karena Terjauh Rumus Dalam Ekstremisme Menjadi Sesuatu Yang Sangat Buruk Begitu Ya Yang Pertama Misalnya Chauvinisme Chauvinisme Adalah Paham Yang Mengajarkan Seseorang Untuk Mencintai Bangsa Dan Negaranya Sendiri Dengan Mengagumkan Bangsa Sendiri Dan Merendahkan Bangsa Lain Masalahnya Adalah Dimerendahkan Itu Ya Kalau Bangga Kepada Bangsa Sendiri Baik Itu Bagus Dan Itu Yang Diharapkan Tetapi Tentu Tidak Dengan Menjelekan Atau Merendahkan Bangsa Yang Lain Yang Kedua Paham Sovinisme Akan Berusaha Mencintai Dan Memajukan Bangsa Dan Negara Lain Nah Jadi Karena Cintanya Cinta Buta Yang Penting Right Or Wrong Is My Country Benar Atau Salah Ini Adalah Negri Ku Ini Adalah Bangsaku Harus Aku Bela Nah Ini Tentu Tidak Tepat Sebab Kita Dituntut Untuk Adil Bahkan Dalam Konstitusi Kata Keadilan Ini Disebut Dua Kali Kata Adil Disebut Dua Kali Kemanusia Yang Adil Dan Beradab Di Sila Kedua Dan Sila Kelima Keadilan Sosial Nah Ini Menunjukkan Bahwa Tetap Kebenaran Keadilan Itu Lebih Diutamakan Itu Nomor Satu Dibandingkan Dengan Paham Nasionalisme Itu Sendiri Nah Kalau Kita Cinta Bangsa Ini Cinta Negeri Ini Tetapi Kita Misalnya Menindas Bangsa Yang Lain Maka Ini Tentu Nasionalisme Yang Salah Selanjutnya Yang Ketiga Shauvinisme Juga Memiliki Persamaan Dengan Nasionalisme Yaitu Sama-sama Mengajarkan Untuk Mencintai Bangsa Dan Negaranya Sendiri Nah Ini Titik Persamaannya Tapi Titik Perbedaannya Shauvinisme Ini Mengagumkan Bangsa Sendiri Merendahkan Bangsa Lain Bahkan Menghalalkan Segala Cara Ya Untuk Meraih Tujuan Negrinya Nah Ini Shauvinisme Yang Kedua Adalah Fasisme Ini Yaitu Sama-sama Sebagai Paham Yang Dilandasi Rasa Cinta Terhadap Bangsa Dan Negaranya Sendiri Namun Terdapat Perbedaan Besar Antara Fasisme Dan Nasionalisme Yaitu Dalam Aspek Pengungkapan Rasa Cintanya Orang Yang Mengenut Fasisme Menggunakan Paksaan Agar Masyarakat Mencintai Bangsa Dan Negaranya Sedangkan Nasionalisme Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mencintai Bangsa Dan Negaranya Jadi Kalau Fasisme Sifatnya Paksaan Kalau Nasionalisme Sifatnya Adalah Pendekatan Persuasi Seperti Yang Tadi Dijelaskan Di Antara Cara Menyebarkan Nasionalisme Melalui Media Pendidikan Selanjutnya Paksaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menganut Fasisme Diwujudkan Melalui Kepemimpinan Seseorang Yang Bersifat Otoriter Dan Absolut Ya Seperti Di Jerman Dahulu Hitler Penganut Fasis Kemudian Di Itali Juga Sama Seperti Itu Yang Nanti Terjadi Perang Dunia Kedua Ketika Jerman Menyebarkan Sayap Sayap Kekuasaannya Merendahkan Bangsa Lain Baik itu Ke Santero Eropa Bahkan Ke negara-negara Yang lain Yang Di luar Benua Eropa Kekuasaan Bahkan Tetapi Dari Dalam Juga Nah Ini Fasisme Jadi Karena Ekstrimnya Ya Bangsa Sendiri Juga Bisa Dimusuhi Kalau Tidak Ikut Keinginan Pengimpin Nah Ini Kan Kekuasaan Di Tangan Raja Atau Presiden Ya Beda Dengan Nasionalisme Tadi Kemudian Yang Ketiga Radikalisme Paham Ekstrim Radikalisme Memiliki Tiga Arti Pertama Radikalisme Adalah Paham Atau Aliran Yang Radikal Dalam Politik Yang Kedua Radikalisme Adalah Sikap Ekstrim Dalam Aliran Politik Jadi Alirannya Yang Ketiga Radikalisme Adalah Paham Atau Aliran Yang Menginginkan Perubahan Atau Pembaharuan Sosial Dan Politik Dengan Cara Kekerasan Atau Sifatnya Drastis Begitu Ya Nah Ini Radikalisme Jadi Ingin Mengubah Sesuatu Tetapi Sama Sifatnya Memaksa Dengan Fasisme Bahkan Tidak Segan Segan Untuk Melakukan Cara Cara Kekerasan Itulah Radikalisme Nah Tadi Seperti Dijanjikan Ada Yang Disebut Etnocentrisme Etnocentrisme Merupakan Suatu Pandangan Atau Persepsi Yang Dimiliki Oleh Seorang Individu Atau Kelompok Mengenai Penilaian Kebudayaan Lain Individu Atau Kelompok Tersebut Menganggap Bahwa Kebudayaan Miliknya Diakini Lebih Unggul Dan Baik Daripada Budaya Lainnya Nah Ini Etnocentrisme Ya Tidak Separah Dulu Ya Di Amerika Misalnya Sampai Terjadi Perbudakan Ya Tetapi Yang Dimaksud Etnocentrisme Ini Bahwa Kebudayaan Ini Ya Berbeda-beda Berwarna-warna Ini Suatu Anugerah Nah Sedangkan Menelai Etnocentrisme Dia Menganggap Kebudayaan Miliknya Lebih Unggul Dari Budaya Yang Lain Ini Etnocentrisme Selanjutnya Contoh Nasionalisme Dalam Sejarah Nah Yang Pertama Misalnya Dalam Pertempuran Surabaya Yang Mana Pertempuran Surabaya Ini Merupakan Sejarah Penyerangan Antara Pihak Tentara Indonesia Dan Pasukan Belanda Tentara Disini Tentu Bukan Pasukan Resmi Ya Karena Saat itu Indonesia Baru Saja Berdiri Baru Berlakukan Proklamasi Eh Tiba-tiba Di bulan November Datang Lagi Sekutu Sebagai Pemenang Perang Dunia Kedua Yang Dibonceng Oleh Belanda Jadi Belanda Ikutan Ke Pasukan Sekutu Ini Dan Mereka Berupaya Untuk Menjajah Kembali Peristiwa Besar Ini Terjadi Pada Tanggal 10 November 1945 Di Kota Surabaya Jawa Timur Jadi Itu Korban Yang Sangat Banyak Dari Kalangan Penduduk Surabaya Sehingga Disebut Dengan Kota Pahlawan Seperti Itu Contoh Nasionalisme Jadi Karena Sangat Mencintai Bangsa Ini Sangat Mencintai Kemerdekaan Walaupun Harus Mengorbankan Nyawa Demi Mempertahankannya Maka Mereka Relah Berkorban Begitu Ya Selanjutnya Termasuk Nasionalisme Dalam Praktik Dalam Sejarah Adalah Peristiwa Bandung Lautan Api Peristiwa Bandung Lautan Api Adalah Peristiwa Kebakaran Besar Yang Terjadi Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pada 24 Maret 1946 Dalam Waktu 7 jam Sekitar 200.000 Penduduk Bandung Membakar Rumah Mereka Lalu Meninggalkan Kota Menuju Pegunungan Di Wilayah Bandung Selatan Jadi Hal ini Dilakukan Untuk Mencegah Tentara Sekutu Dan Tentara Belanda Dapat Menggunakan Kota Bandung Sebagai markas strategis militer Dalam perang kemerdekaan Jadi Sedikit perbedaan ya Kalau dalam perang Surabaya Perlawanan Besar-besaran terjadi Kalau di Peristiwa Bandung Lewatan Api Kota Bandung Dibakar Oleh Rakyat Oleh Oleh Masyarakat Sendiri Supaya Tidak Dikuasai Bulanda Jadi Ya Benar Tipis ya Mungkin Bisa dikatakan Peristiwa Surabaya Itu lebih Dramatis Karena Melibatkan Banyak Korban Walaupun ya Di Bandung Lewatan Api pun Banyak Korban Tetapi Tidak Dalam Bentuk Peperangan Tetapi Membakar Wilayah Agar Tidak Dikuasai Belanda Nah Itulah Mungkin Paparan Tentang Nasionalisme Tentu Ada Aspek-aspek Apa ya Nasionalisme Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Tadi Sebetulnya Sudah Di Ungkapkan Sedikit Yang tentu Contohnya Bisa Lebih Banyak Dan Bisa Lebih Anda Elaborasi Lagi Anda Cari Lagi Dan Tentu Nanti Akan Dipertanyakan Dalam TSC PNS Mudah-mudahan Dengan Sedikit Gambaran Materi Nasionalisme Ini Menjadi Bekal Untuk Anda Yang Akan Mengikuti TWK TSC PNS Khususnya TWK TES Awasan Kebangsaan Mudah-mudahan Nasionalisme Ini Menjadi Sedikit Sedikit Bekal Sebab Nanti Ada Integritas Ada Materi Integritas Materi Bahasa Indonesia Materi Mulan Negara Dan Lain-lain Yang Menjadi Inti Dari Soal-soal Di Tes Wawasan Kebangsaan Itu Saja Kita Bisa Bertemu Lagi Insyaallah Di Pertemuan Yang Lain Di Materi Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Benda Hurra Benda Pem Terima kasih.